Situasi yang membenarkan Pak Janjar Pranowo itu harus disusun melalui paslon itu Pembicaraan saya dengan Mas Janjar supaya mundur Partai-partai pengusuh termasuk Pak Mahfud Saya katakan saya memang sudah lama bersepakat dengan Pak Janjar untuk mundur Tapi nunggu Maka hari ini momentum itu Mementum itu ya satu momen untuk disampaikan situasi yang tepat Dan itu harus disusun melalui pembicaraan-pembicaraan saya dengan Mas Janjar Dengan partai-partai pengusuh Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapatkan kemampuan istatunya juga Tapi saya berhubungan karena memang saya sudah membawa surat-surat ini Begitu saya diberi waktu untuk disampaikan ke presiden langsung Tentang pasangan politik saya harus mengambil momentum penting ini untuk menyampaikan Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapatkan kemampuan dan kepercayaan Tapi saya bawa terus karena memang dipercaya oleh beliau dengan sumber Dan saya percaya surat ini Begitu saya diberi waktu langsung saya Sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan insya Allah Kenapa saya harus mengambil momentum penting Insya Allah baik Menyampaikan langsung Karena saya menerima tugas Dengan saling menghormati Maka saya tidak akan tinggal gelanggang colong pelayu Surat ini begitu saya diterima Dijadwalkan diterima oleh presiden Presiden ada di luar Jakarta sampai Kamis Saya juga baru akan pulang ke Jakarta Kamis Mudah-mudahan secepat kami tiba di Jakarta Secepat pula kami bisa bertemu Kenapa kami sekali lagi harus bersikap tidak boleh tinggal gelanggang colong pelayu Yaitu tadi karena etika Etika itu adalah ekspresi dari moral Etika itu adalah ekspresi dari kejujuran Etika itu ekspresi dari penghayatan keagamaan Dan kesantunan budaya Nah itulah etika Makanya saya tidak akan mengatakan apa-apa Sebelum saya bertemu kepada presiden Saya hanya akan menyampaikan surat singkat saja Dengan itu tadi Saya dulu diangkat dengan hormat Menerima pengangkatan dengan hormat Saya akan pamit dengan penuh kehormatan juga Kepada beliau Dan saya akan melaporkan Saya sudah selesai Itu saja dari saya Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Ya Itu yang Media gak mas Ya itu dua Iya pak Bapak lagi Bapak aslinya Bali juga ya Bali saya traksi BDI Oh gitu ya Bersaah saat ini ada menyaksikan Breaking News Sindonews TV Dan baru saja tadi Menko Polhuka Mahfud MD Memberikan pernyataan di depan para wartawan Terkait dengan kabar Yang menginformasikan bahwa beliau akan mundur dari kabinet Jokowi Dodo Sebagai Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa selesainya bertugas dari Lampung Akan langsung kembali ke Jakarta Dan bertemu dengan Presiden Jokowi Untuk memperbincangkan terkait dengan pengunduran diri dari jabatan Menko Polhukam tersebut Terima kasih